Assalamualaikum sahabat muslim hari ini Siva akan mengajak sahabat muslim untuk mengenal rukun iman ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah pengertian kitab-kitab Allah yaitu tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ada empat yang wajib kita ketahui kitab-kitab Allah yang pertama yaitu kitab Jabur yang diberikan kepada nabi Dawud alaihissalam dua, kitab Taurat diberikan kepada nabi Musa alaihissalam tiga, kitab Injil diberikan kepada nabi Isa alaihissalam dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diberikan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihissalam lalu bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu dengan meyakini bahwa kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya sebagai petunjuk dan pedeman untuk kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat maka dari itu teman-teman sebagai muslim yang baik kita wajib meyakini kitab-kitab Allah karena di dalam kitab-kitab Allah terdapat janji-janji Allah perintah-perintah Allah serta laranannya mungkin sampai disini penjelasan dari Siva semoga bermanfaat ya teman-teman ya Siva ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh